Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bernilai RM9 bilion bagi mengambil alih FGV Holdings Berhad, serta membayar pinjaman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan MyBank. Shah Beri mendakwa Kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Mahiaddin tidak pernah melaksanakan janji untuk menyelesaikan hutang sukuk tersebut. Hanya cakap kosong, Kerajaan PN juga dikatakan tidak pernah membuat satu perjanjian bertulis bersama pihak Felda untuk membantu agensi tersebut menyelesaikan hutang yang tertunggak itu. Macam mana Felda nak bayar hutang? Dulu, Tan Sri semasa jadi PM kata, Kerajaan akan bayar RM1 bilion setahun selama 10 tahun. Sepatutnya dah mula bayar tahun 2022, tapi ia tak berlaku. Buah yang ditunggu tak jatuh-jatuh. Ia hanya janji tapi tak laksana. Sebab tak ada hitam putih dengan Felda untuk bantu selesaikan hutang yang banyak itu. Tulis Syaberi, menerusi satu hantaran yang dimuat naik di akaun Facebook miliknya. Terdahulu, Mahiaddin menuduh Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim berbohong berhubung isu pelupusan hutang Felda. Anwar sebelum ini memaklumkan, pemansuhan 80% hutang peneroka Felda yang dibuat Kerajaan Pimpinan Ahli Parlimen Pago itu tidak disertai dengan sebarang kelulusan. Oleh yang demikian, Anwar melalui Kerajaan Perpaduan telah memutuskan untuk membuat penyelesaian dan memetraikan perjanjian dengan Felda untuk menyelesaikan hutang sukuk tersebut.